Assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya disini saya akan share menu simple rumah saya semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa menjadi inspirasi menu harian di dapur teman-teman ya ini masaknya gampang banget, simple banget tapi rasanya enak banget bagaimana cara masaknya dan apa-apa aja bahannya yuk kita ke dapur ya, kita masak tapi sebelumnya bantu saya ya teman-teman dengan cara like, subscribe dan jika kalian suka share ya ke media sosial kalian aktifkan juga tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan menu-menu simple dari dapur saya yuk lanjut kita ke dapur ya, kita masak ini bumbu yang akan saya haluskan ada 3 siung bawang putih kemudian 6 siung bawang merah cabai rawit hijau cabai merah kalau cabainya seselaikan dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan ya oke ini akan saya haluskan kemudian disini saya juga pakai 1 sendok tauco nanti ya untuk perencanya disini saya pakai udang basah sedikit petih cepokah atau rimbang ya kemudian ini saya juga pakai cabai hijau rajang tomat lengkuas jahe ya sedikit sesuai selera aja kemudian disini ada daun salam dan daun jeruk ya ini saya haluskan terlebih dahulu ya bumbu yang akan dihaluskan ini saya panaskannya kemudian ini akan saya tunggu sebentar ya bumbu yang akan dihaluskan rimpang atau kekosak bumbu yang akan dihaluskan itu bukan daun salam daun jeruknya juga ya ini rimpangnya digoreng sebentar biar permukaan kulitnya lembut ya lunak lunak-penak enak ini selagi ada bendolan berwarna buku ini sudah cukup ya ini saya masukkan dalam kuat dengan jarinya masukkan juga tomatnya ya ini bumbu cabai merah cabai rawit hijau bawang merah bawang putih ya kemudian disini saya tambahkan tauso ya satu sendok makan kalau tausonya bisa di skip ya teman-teman kalau kalian tidak ingin skip aja ini akan saya tunggu sampai jarumnya biar makanya tidak gampang basi ini bumbunya lalu ini saya masukkan cabai menjauh rajangnya petinya juga sekalian ya sama udangnya sekalian kemudian tinggi cabai sampai sejabitnya layu dan hilangin aroma lahirnya ya di sini saya tambahkan gula pasir ya sesuai selera ya teman-teman saya juga tambahkan taruh tubuh ya sesuai selera aja sedikit aja saya tambahkan taruh tubuh ya sesuai selera Ini ada sampaikan air yang sebuahnya Kalau buat selera aja ada makanan Ini saya masukkan ini tahu yang sudah digoreng Ini akan saya biarkan sampai mendidih Supaya bumbunya meresap betaku ya Sampai benar-benar kuning Ini masaknya simple banget ya Siapapun bisa masak seperti ini Tapi rasanya enak banget ini Kuahnya tuh enak Buri pedasnya kuahnya Buri dari udang Pedas cabai Oke dalam ini saya mau koreksi rasa dulu oke matikan kompornya selamat menikmati